Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah secara resmi membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang disiapkan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun. Itu terdiri atas belanja pusat yang dialokasikan melalui Kementerian Lembaga sebesar Rp847,4 triliun, non-Kementerian Lembaga Rp607,1 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Mantan Managing Director World Bank ini juga mengingatkan dalam mengelola anggaran instansi terkait tidak boleh lupa melakukan evaluasi, efisiensi, dan perencanaan matang yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar belanja negara bisa sesuai target berbasis output dan bernilai manfaat sesuai sasaran pembangunan. Terima kasih.